Ria Ricis sudah sejak lama persiapkan diri jadi ibu sekaligus bapak untuk anak. Ria Ricis mengungkapkan bahwa dirinya sudah mempersiapkan diri sebaik mungkin ketika putrinya lahir. Tak hanya mempersiapkan diri sebagai ibu, namun Ria Ricis juga mempersiapkan diri untuk mengisi peran ayah, bahkan ia merasa harus bisa mengisi peran sebagai teman bermainnya juga. Ketika anaknya sudah mulai aktif seperti saat ini, harus bisa mengisi peran sebagai teman bermainnya juga ketika anaknya sudah mulai aktif seperti saat ini. Saya merasa, mulai anak ini lahir sampai detik ini, peran saya itu ada dua sebagai bapak dan teman. Ujar Ria Ricis, saya nggak cuma nemenin dia main tapi juga main bersama sambung Ricis. Meskipun diakui Ria Ricis untuk menjaga mood bukanlah hal yang mudah, karena ia sempat mengalami bad mood di depan anak, hal itu kemudian sangat berpengaruh ke mood putrinya. Yang menyebabkan seharian rewel dan selalu menangis, Ricis merasa bahwa sebagai seorang ibu kebahagiaan diri sangatlah penting karena itu bisa menjadi faktor untuk membuat anak ikut bahagia.